Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Abian ikut, Mbak Amel juga ikut ini Mbak Zizi Kita mulai ya bunda-bunda semuanya Ini ada ayahnya apa tidak ya ini saya panggil bunda Terus ayahnya ada nanti ada apa namanya kesenjangan sosial Kayaknya enggak ada ayahnya ya bunda semua ini Oh ayahnya ada Ustadz Effendi Baik, Alhamdulillah Saya ulangi lagi salamnya agar semakin berkah Dan agenda sosialisasi klinik belajar bisa berjalan dengan lancar Saya ulangi lagi enggak ya salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bagaimana kayaknya bunda-bunda semuanya Bunda Sultan Hasanuddin dan bunda kelas Imam Bonjo Alhamdulillah 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 Luar rupiah Semangat 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 seperti itu ya bunda Kalau belum Semangat kita ulangi lagi pertanyaannya Semangatnya semakin ngembara ya Saya ulangi lagi Belum semangat ini masih lemes Karena ini kan pada Jumat berkah ya Besok sudah Sabtu dan Minggu Waktunya family time Harusnya semangat Semangat lagi Saya ulangi lagi Bagaimana kabarnya bunda-bunda semuanya Alhamdulillah Luar biasa Oke luar biasa Alhamdulillah Alhamdulillah Salam Bintan kepada Nabi Muhammad Salallahu wassalam Yang telah Beri kita jalan Dari jalan yang gelap Menuju jalan yang terang-benaran Yaitu Adinul Israwa Iman Dan Jangan lupa pulang Kita Lalu bersyukur atas nikmat Allah ya Sehingga kita bisa Menghirup udara segar Tanpa Ada batasan Meskipun batasannya pakai masker Kalau kemana-mana Tapi setidaknya kita tetap Di rumah dan Tidak di rumah sakit Itu ya Udara bebas Tidak di rumah sakit Tidak di infus Tidak pakai Selang oksigen Itu adalah salah satu nikmat Yang luar biasa Di masa pandemi ini ya Bunda-bunda semua Untuk memperlancar agenda Jumat berkah Semoga acaranya tambah berkah Dan lancar Kita baca basmalah Dan sholawat nabi Bersama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hari ini agenanya adalah Sosialisasi Klinik belajar Waduh Kalau sudah Dengar klinik belajar Klinik itu Apa ya Jangan-jangan Kayak klinik Rumah sakit Bukan Ini bukan klinik Orang sakit Bunda Tapi ini klinik belajar Nanti insya Allah Akan disampaikan Oleh Ustada Binti Ustada Anis Dan Ustaz Effendi Jadi insya Allah Ini sosialisasi Klinik belajar Pekan depan Ada apa ya Kayaknya ada Something ya Ada Surprise Apa surprise-nya Insya Allah Akan disampaikan Oleh Ustaz Binti Dan Ustaz Anis Serta Ustaz Effendi Langsung saja Ustaz Binti Siap Insya Allah Siap Harus siap Sudah Bunda-bunda Semua sudah Harus siap Sudah menanti-nanti Ini klinik belajar Maksudnya bagaimana Ini ya Apakah Klinik Seperti orang sakit Bukan Ini klinik belajar Kayaknya ini surprise Bukan depan ada apa Nanti Insya Allah Disampaikan oleh Ustaz Binti Ustaz Anis Dan Ustaz Effendi Saya silakan Ustaz Binti Nurjanah Silakan Disampaikan Sosialisasi Klinik belajar Terima kasih Ustaz Eka Yang Soliha Cantik Juliha Dalam Dalam Nanti Bertambah Tesnya Ustaz Binti Terlalu Bunda-bunda Ini memang Suka Guyon Semuanya Baik Dari Ustaz Anis Bunda-bunda Bunda Semuanya Kabar gembira Akan saya Sampaikan Hari ini Ini pasti adalah Yang Ditunggu-tunggu Oleh Bunda Semuanya Ditunggu-tunggu Oleh Ananda Semuanya Bunda Sebentar lagi Mengikuti Penilaian Tengah Semester Nah Karena Pertimbangan Tersebut Kami Akan Menggunakan Klinik Belajar Klinik Belajar Ini apa Supaya Ananda Itu Lebih Paham Lebih Siap Nanti Untuk Menghadapi Penilaian Tengah Semester Nah Kalau Belajarnya Dari Di rumah Tidak Langsung Tatap Muka Dengan Ustadz Ataupun Ustadzah Ini Insyaallah Mulai Di depan Diadakan Klinik Belajar Jelang Penilaian Tengah Semester Nah Sistemnya Bagaimana Silahkan Ustadzah Anies Bisa Dilanjut Ke slide Berikutnya Baik Ini 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 Kenapa Diadakan Karena Evaluasi Dari Kita Kegiatan Selama Pembelajaran Interaktif Berbasis Rumah Atau Piber Periode Juli Sampai Agustus 2011 Kemudian Penuntasan Maturi Ada Matari Matari Yang Untuk Segera Dituntaskan Karena Ada Misalnya Ada Acara Sehingga Matari Tersebut Belum Tuntas Atau Tidak Sesuai Dengan Yang Ditargetkan Sebelumnya Kemudian Persiapan Dan Pemantapan Penilaian Tengah Semester Supaya Kelompok Bunda Mengikuti Kelompok Wafanya Masing-masing Jadi Di Kelas Juga Empat Kelompok Empat Kelompok Yang Dipegang Oleh Kustadah Binti Saya Sendiri Dipegang Oleh Ustadah Anis Dipegang Ustadah Riva Dan Juga Ustadah Dia Kelompok Ini Nanti Masuknya Itu Akan Bergiliran Giliran Masuknya Berkelompok Setiap Siswa Mendapatkan Jadwal Masuk Dua Kali Dalam Satu Pekan Senin Selasa Rabu Kamis Itu Dibagi Dua Kelompok Jadi Senin Misalnya Senin Rabu Atau Selasa Dan Kamis Maksudnya Begitu Bunda Selain Masuk Sesuah Belajar Biber Secara Daring Misalnya Kalau Senin Masuk Ini Kelompok Ustadah Dan Ustadah Anis Yang Senin Masuk Berarti Yang Daring Di rumah Adalah Kelompoknya Ustadah Riva Dan Kelompoknya Ustadah Dia Tetap Belajar Tapi Secara Daring Jamnya Sama Seperti Yang Belajar Dari Rumah Kemudian Di Hari Jumat Itu Pembelajarannya Mengikuti Panduan Dari Guru Ada Penugasan Pramuka BPI Life Skill Seperti Hari Jumat Biasanya Boleh lanjut Ustadah Anis Durasi Durasi Waktu Belajarnya Di Sekolah Ini Yang Di Sekolah Misalnya Hari Senin Yang Di Sekolah Itu Kelompok Saya Kelompok Ustadah Binti Dan Kelompok Ustadah Anis Belajarnya Mulai Jam 7.30 Sampai Jam 8.30 Itu Mengaji Wafa Jadi Kepacintanya Sekalian Di Sekolah Ya Ini Di Sekolah Sebelum Pembelajaran Wafa Bisa Menyapa Anak-anak Dulu Begitu Selama Ini 60 Menit Kemudian Selama Jam 8.30 Sampai 9.15 Belajar Satu Belajar Satu Ada Pembelajarannya Misalnya PAI Kemudian Jam 9.15 Sampai Jam 10 Belajar Dua Misalnya Tematik Jadwalnya Bisa Lanjut Ustadah Anis Kemudian Yang Belajar Di Rumah Durasi Belajar Di Rumah Sama Seperti Yang Belajar Sampai 8.30 Itu Mengajar Dari Google Atau Video Sesuai Dengan Kelompoknya Masing-masing Tetap Belajar Tapi Secara Daring Kemudian Yang 8.30 Sampai 9.15 Belajarnya Juga Secara Daring Zoom Secara Zoom Atau Bahasa Jawa Misalnya Daring Seperti itu Kemudian Jam 9.15 Sampai 10 Belajarnya Juga Secara Daring Baik Silahkan Lanjutkan Ustada Anis Nah Jadwalnya Seperti ini Bunda Hari Sampai Kelompok Mambonjol Yang Masuk Adalah Kelompoknya Ustada Agak Kecil Jadi Sebentar Kelompoknya Ustada Diyah Ini Yang Masuk Kemudian Sama Kelompok Yang Belajar Di Sekolah Itu Sebentar Ini Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Ada Dua Kelompok Yang Di Sekolah Dan Ada Dua Kelompok Yang Di Rumah Tapi Durasi Waktunya Tetap Sama Ayah Bunda Semoga Bisa Dipahami Nanti Bisa Dishare Ini Karena Tulisannya Terlalu Kecil Ustada Anis Nanti Pada Intinya Ananda Yang Belajar Di Rumah Ananda Yang Belajar Di Sekolah Itu Durasi Waktunya Sama Bunda Nanti Insya Allah Akan Kami Sampaikan Di Grup WA Ruang Piber Dan Juga Di Kelas Bisa Dipahami Hari Senin Itu Klinik Belajar Di Sekolah Yang Untuk Hasanuddin Kelompoknya Ustadzah Dia Kalau Yang Di Rumah Untuk Hari Senin Itu Yang Di Rumah Kelompoknya Ustadzah Rifah Sedangkan Yang Di Sekolah Hari Senin Di Untuk Kelompoknya Ustadzah Binti Dan Juga Kelompoknya Ustadzah Anis Yang Di Rumah Semoga Bisa Dipahami Bunda Sampai Sini Nanti Bisa Dicermati Kembali Belajarnya Lanjut Ustadzah Anis Nah Catatannya Yang Penting Bagaimana Bunda Catatannya Adalah Sesuah Hadir Di Sekolah Memakai Gaju Bisana Muslim Bebas Rapi Serta Bersepaku Dalam Keadaan Sehat Dan Mendapatkan Izin Dari Ayah Bunda Mematuhi Protokol Kesehatan Dengan Memperhatikan Lima M Memakai Masjid Menjaga Jara Menjauhi Terumah Memorongi Mobilitas Diantar Dan Dijemput Tepat Pada Lagi BPI Nanti Voice Nanti Itu Aja Udah Habis Alhamdulillah Jadi Itu Bunda Baiknya Pasti Sudah Ditunggu Tunggu Ini Sama Bunda Semuanya Kapan Masuknya Masuk Tapi Protokol Kesehatan Karena Memang Boleh Bicara Full Jadi Masuknya Sesuai Dengan Kelompok Bufa Begitu Bunda Sampai Sini Bisa Dipahami Bisa Alhamdulillah Ada pertanyaan Alhamdulillah Atau dari Ustada Anis Ada tambahan Atau Ustaz Effendi Terkait Sosialisasi Klinik Belajar Akhirnya Alhamdulillah Doa-doa Bunda-buda Semua Di Ijabah Amin Karena Ini Kondisi Apa namanya Kabupaten Alhamdulillah Sudah Turun Levelnya Semoga Seterusnya Level 2 Level 1 Level 0 Level 0 Nanti Tidak Pedas Bunda Alhamdulillah Mungkin Ada tambahan Dari Ustaz FNI Terkait Pemamparan Klinik Sosialisasi Klinik Belajar Pemamparan Dari Sudah Sangat Jelas Sekali Ustaz Jelas Padat Atau mungkin Ada tambahan Tambahan Perintilan Perintilan Mungkin Yang lupa Mau disampaikan Mumpung Ini ketemu Bunda-bunda Semuanya Kapan lagi Kalau ketemu Ini kan Mumpung Ketemu Meskipun Secara Virtual Semoga Bertemu Secara Bagaimana Sudah Ada 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 cat Dari Apa itu Bunda-bunda Ini Ustaz Catnya Mas Adi Alhamdulillah Masuk sekolah Semoga Setiap hari Kesekolah Amin Ya Allah Amin Dua hari Masuk ke sekolah Doa Doa terbaik Baik Lanjut Ustaz Eka Mungkin ada Pertanyaan Atau Yang tadi Kurang jelas Yang disampaikan Ustaz Binti Bunda-bunda Semuanya Kita Pertanyaan Mungkin Bertemu Langsung Salah Virtual Salah Virtual Dari Bidahnya Mbak Zizi Mbak Zizi Kelas Imam Bonjo Ada Pertanyaan Ini kan Karena Minggu Depan Itu Masuk Itu Berarti Penugasan Yang Diberikan Melalui Amunisi Hari Itu Minggu Lalu Itu Terkamer Sama Penugasan Yang Akan Diberikan Minggu Depan Sepertinya Ini Bunda Untuk Amunisi Yang Sudah Dibagikan Dua Pekan Lalu Itu Insya Allah Nanti Digunakan Untuk Penugasan Seperti Bahasa Arab Pekan Depan Menulis Karena Buku Paketnya Masih Kumpulkan Masih Ada Di Sekolah Jadi Insyaallah Nanti Sambil Zoom Ada Zoom Bahasa Arab Bahasa Arab Zoom Dan Tatap Muka Jadwal Tata Muka Saya Dijadwakan Zoom Dan Tatap Muka Ini Bagaimana Sambil Untuk Untuk Bahasa Arab Dijadwakan Tatap Muka Di Pekan Kedua Untuk Pekan Pertama Insyaallah Zoom Setelah Zoom Ada Penugasan Nulis Kemarin Tugasnya Amunisinya Menulis Kosa Bagaimana Bunda Apakah Ada Pertanyaan Lagi Sementara Begitu Nanti Kalau Mau Nambah Pertanyaan Bisa Jari Ustada Anis Tata Ustada Viti Bunda Bunda Yang Lain Kalau Anak Anak Biasanya Mana Suara Untuk Berarti Di sekolah Sama Di rumah Sama Sama Sambil Penaik motor Antara Dengar Dan Tidak Sama Bunda Insyaallah Sama Insyaallah Jadwalnya Sama Sengah Sampai Sukum Jam Sepuluh Sengah 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 Berarti Yang Dibawa Ke Sekolah Apakah Perlengkapan Yang Sama Ketika Penutusan Di Rumah Jadwalnya Bum Kita Masuk Itu Di Ustada Anis Tolong Dishare Jadwalnya Lagi Ustada Benar Soalnya Saya pakai HP Kecil Sengah 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 Yang Masuk Misalnya Di Kelompoknya Di Inang Bonjol Yang masuk Itu Jadwalnya Jadwalnya Adalah Tematik Dan SBDP Itu Itu Yang Yang di Sekolah Yang Di Rumah Adalah Bahasa Jawa Dan Bahasa Arab Dek Bahasa Untuk hari Senin Itu Zoom Semua Bun Bahasa Jawa Bahasa Arab Untuk Yang di Rumah Mengaji Wafa Bahasa Jawa Dan Bahasa Arab Untuk Yang Di Sekolah Belajar Tematik Dan SBDP Jadi Tugas Tematiknya Dibahas Di Sekolah Jadwalnya Sama Kelompok Wafa Itu Perpaduan Dari Imam Gendol Dan Hasan Ujin Arti Yang Masuk Kelompok Usada Dia Untuk Yang Kelompok Usada Dia Masuk Untuk Di Hari Senin Pelajarannya Wafa Nanti Bersama Usada Dulu Dan Bersama Saya Setelah Itu Ananda Ke Kelasnya Masing-masing Yang Imam Bunjol Ke Kelas Imam Bunjol Yang Hasan Udin Bersama Kelas Hasan Udin Begitu Kemudian Belajar Tematik Di Jam 8.30 Sampai 19.15 Di Kelasnya Masing-masing Dan Belajar SBDP Jam 9.50 Sampai 19.15 Kemudian Untuk Yang Di Rumah Untuk Hari Senin Kelompoknya Usada Rifah Sampai Ustada Rifah Di Jam 7.30 Sampai 8.30 Yang Kelompoknya Ustada Anis Juga Mengajikan Ustada Anis Di Jam 7.30 Sampai 8.30 Kemudian Setelah Itu Mengikuti Zoom Bahasa Jawa Di Jam 8.30 Sampai 9.15 Setelah Itu Mengikuti Zoom Lagi Bahasa Ustada Eka Jam 9.15 Sampai Jam 10 Jadi Untuk Jadwal Kemarin Misalnya Terima Itu Tetap Dikerjakan Bunda Sesuai Dengan Jadwal Pembelajarannya Begitu Untuk Hari Selasa Untuk Hari Selasa Yang Di Sekolah Adalah Kelompoknya Ustada Rifah Bergantian Ya Bunda Senin Rabu Selasa Kamis Begitu Linik Belajar Yang Di Sekolah Untuk Hari Selasa Itu Kelompoknya Ustada Rifah Dan Kelompoknya Ustada Anis Pembelajarannya Apa Sama Sama Seperti Yang Hari Senin Begitu Apakah Sampai Sini Bisa Dipahami Yang Pertanyaan Di chat Ada pertanyaan Di chat Ini Dari Bundanya Mbak Hedpa Tadi Misalnya Sudah Paham Bunda Mbak Hedpa Berarti Nanti Yang Masuk Sesuai Grup Mengaji Nanti Yang Masuk Sesuai Grup Bapak Berarti Mas Adi Berarti Untuk Yang Masuk Sekolah Dan Zoom Di Rumah Beda Pelajaran Beda Pelajaran Tapi Besoknya Ketika Masuk Pelajarannya Sama Dengan Yang Kemarin Masuk Jadi Jadi Ustadzanya Menerangkan Yang Kemarin Menerangkan Untuk Yang Masuk Besoknya Juga Menjelaskan Untuk Yang Kemarin Daring Begitu Jadi Senin dan Selasa Materi Yang Dijelaskannya Sama Ya Beda Yang Sekolah Materinya Tematik SDBD Tapi Yang Jawa Dan Arak Bingkaknya Dibalik Jadwalnya Enggih Enggih Di Nanti Pekan Berikutnya Nanti Akan Disampaikan Jadwal Yang Berbeda Lagi Bunda Karena Untuk Pekan Depan Itu Di Sekolah Belajar Tematik Dan SBDP Pekan Depannya Lagi Beda Lagi Bunda Begitu Apakah Sampai Sini Bisa Dibunan Insya Allah Paham Bisa Dipahami Bisa Dipahami Bunda Bunda Semuanya Alhamdulillah Alhamdulillah Yang Mending Bada Implinya Ananda Masuk Sekolah Dan Ketemu Dengan Ustaz Ini Baik Dan Kita Kenal Solih-Solihah Semua Ustaz Abidik Selama Ini Yang mana Apalagi Kelas 2 Imam Bonjol Ini Yang Namanya Misalnya Mbak Hesfa Itu Yang mana Kalau Saya Pegangnya Yang Imam Bonjol Yang saya Kenal Mas Abian Mbak Hesfa Itu Ya Begitu Jadi Tidak Sebelum Semuanya Mengenal Begitu Jadi Kalau Mas Saya Bisa Langsung Bisa Menyapa Secara Langsung Senang Sekali Saya Pun Menanti Nanti Ananda Masuk Sekolah Baik Gitu Ayo Bunda Apakah Ada Pertanyaan Dicat Lagi Oke Alhamdulillah Baik Adakah Pertanyaan Lagi Bunda Sudah 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 Diam Itu Menerah Diamnya Wanita Itu Ada Dua Sudah Binti Ia Dan Tidak Bukan Waktunya Kan Gitu Sudah 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 Bukan Kalau Ditanya Ia Apa Tidak Kalau Mesem Senyum Berarti Tandanya setuju Kalau diam aja dan tidak senyum Berarti menolak Tidak menyerti lamaran Ustada Anies bagi ini Suka pengalaman Buat pengalaman Ustada Anies ini ya Mungkin bunda-bunda punya Saudara Malah promosi ini Mungkin ada teman lagi Dari Ustada Anies atau Ustaz Effendi Untuk terkait Sosialisasi klinik belajar Alhamdulillah Sudah jelas gak ayah bunda Untuk nanti waktu ketika Masuk karena ini kan Harus ada izin dari Orang tua ketika Ananda masuk Nanti mendapatkan Surat lagi surat pernyataan lagi Untuk diisi Tapi yang jelas insya Allah Mengizinkan ya Insya Allah mengizinkan Insya Allah mengizinkan Ust Alhamdulillah Mengizinkannya dengan senyum Berarti oh Berharap dari Selama pandemi Dapat maksudnya ini Pengen sekolah Teman-teman 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 Alhamdulillah Mungkin ada teman lagi Dari Ustaz Effendi Ustaz Effendi Ustaz Effendi Mohon maaf Oh iya Luar bud Iya Alhamdulillah Kami tuh appreciate banget Sama kinerja Ustaz-Ustaz Effendi Yang luar biasa Jadi nanti Semangat Semangat Untuk dijelaskan Satu Satu materi Harus dijelaskan Berulang Selama dua hari Itu Luar biasa Jadi Dari kami Pribadi Mohon Titip ya Karena Karena Sesudahnya Ketika berada di rumah Kami ngajarin Anak-anak itu Sambil Disambi juga Ya Disambi kerja Insya Allah Untuk Yang belum Belum Kepegang itu Kadang Kemandirian Kemudian Apa ya Ada beberapa hal Yang memang Belum bisa Kepegang Dari kami Yang insya Allah Nanti bisa Dengan Bersama Dengan Ustaz-Ustazah Itu bisa Di Apa Bisa menjadi Lebih baik lagi Kemudian Insya Allah Insya Allah Kalau ayah bunda sih Pastinya Sangat Senang Kalau bisa Bisa Offline Harapannya Dari Dari kami pun Duga Ketika saya Berada di Sekolah Sangat berharap Untuk bisa Masuk Uji coba Sampai Uji coba Ini Nanti Uji coba Yang berjalan Kedepannya Sampai bisa Masuk full Kemudian Jadwal lengkapnya Kira-kira bisa kami Tengok apa Yang ini Insya Allah Disampaikan Di Grup Ruang materi Nanti akan Disampaikan Supaya Lebih jelas Lebih bisa Dipahami lagi Bunda Karena Ya begitu Insya Allah Akan kami Sampaikan di Ruang materi Kemudian Yang berikutnya Ini Yang Yang kali ini Untuk Apa Tata muka terbatas Yang kali ini Gak ada Pertimbangan Untuk Saudara Ya Mengingat Dari keterbatasan Kami juga Kan Disini Pengelompokannya Berdasarkan Kelas Wafa Berarti Otomatis Kalau Dua bersaudara Ataupun Tiga bersaudara Belum tentu Bisa bareng Ya Maksudnya Kebijakannya Kemarin Sesuai Kelompok Wafa Lebih memudahkan Begitupun Kebijakannya Kemarin Lebih memudahkan Untuk Mobilitasnya Anak-anak Ini nanti Jadwalnya Bilih Karena kan Yang di rumah Juga mengikuti Daring Wafanya Kelompok Wafanya Semoga nanti Dimudahkan Amin Amin Ini sudah So Meneng banget Dari tadi pagi Karena Sudah dapat Bocoran Dari Ustazah Anies Tadi Kalau Minggu depan Masuk Itu sudah Wah Kita pasti Dibocorin Ustazah Anies Sudah denger Sudah denger Pas bundanya Zoom kelasnya Kakaknya juga Jadi Alhamdulillah Aku besok Masuk Alhamdulillah Anak-anak juga Excited Mau masuk Ya Allah Anak-anak pasti Sudah kangen Pengen ke sekolah Terima kasih Sama-sama Sama-sama Bunda Baik ada lagi Bunda yang lain Atau Ayah ini Ada ayahnya Mas Rafi Kelas 2 Imam Bonjol Assalamualaikum Ayah tadi Yang disapakan Bunda-bunda Ternyata ada Ayah disini Mungkin Ayah Mau Ketinggalan kereta Silahkan Bisa bertanya Sementara Sementara Sudah Mengerti Ustad Alhamdulillah Sudah paham Bisa dipahami Ya Siap Alhamdulillah Ustadz Eka Ini ada Terima kasih Ustadz Semua Semoga Ustaz Panyendengan Mendapat Belasan Indah Amin Amin Rumah yang Senantiasa Menampingi Ananda Sudah juga Usahanya Semakin Bukah Ananda Semakin Soleh Karena Kondisi Seperti ini Memang Butuh Kerjasama Dari Ayah Bunda Dan juga Ustadz Ustadz Ananda Karena Memang Ananda Saat di rumah Mungkin Kondisinya Berbeda Begitu Ya Positif Anak kami Karena Saya merasa Belum Maksimal Mempersamai Ananda Di rumah Masya Allah Insya Allah Bundanya Mbak Kirana Kamilah Terima kasih Bunda Sampun Ustadz Atau mungkin Ada yang mau bertanya Nanti Kalau ditawari Terus Bertanya-tanya Sampai ini Kalau ada Pertanyaan Menyusul Bunda Bisa Nanti Bayi Wafri Karena Kalau Bayi Tata Dua mata Empat mata Tidak bisa Karena Keterbatasan Pandemi Masih pandemi Jadi Kalau ada Pertanyaan Mungkin Bisa Bayi Wafri Ke Ustadz Binti Atau Ustadz Anis Sampun Ustadz Binti Ustadz Anis Ustadz Codnya Mawan Insya Insya Allah Nanti Akan Dishare Di Ruang Materi Informasinya Sampun Ustadz Atau Kalau Tidak Ada Bisa Kita Akhiri Alhamdulillah Sampai Rupiah Agen Sosialisasi Klinik Belajar Alhamdulillah Berjalan Lancar Semoga Kabar Gembira Ini Di hari Jumat Yang penuh Dengan berkah Membawa Apa namanya Keberkahan Untuk kita Semua Selanjutnya Ini kita Tutup Belum Afdal Kalau Ditutup Dengan Doa Doanya Akan Disampaikan Akan Dipimpin Oleh Ustadz FND Monggo Ustadz FND Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Seleka Tekstif Tanya Semuanya Marah kita Menudukan Hati kita Di hadapan Allah Semoga Ini Awal Permulaan Kabar Gembira Baik kita Semuanya Dimana Dibukannya Lagi Diperbolehkan Lagi Percobaan Masa Masa Semoga Semoga Kedepannya Kabar Gembira Ini Semakin Berkah Semakin Allah Angkat Penyakit Ini Dari Dunia Ini Dunia Ini Dunia Allah Jadi Allah Yang Mempunyai Hak Untuk Mengangkat Semuanya Semuanya Permulaan Baik kita Semuanya Bahwa Kabar Gembira Itu Akan Semakin Lama Semakin Baik Terus Berus 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 Berat Sati Akala Baik Ayah Bunda Mari Kita Berdoa Kepada Allah S.W.T. Dengan Penuh Keikhlasan Dan Semoga Allah Berkenan Menjawab Doa Kita Aaudu Billahimina Shaitan Bismillahirrahmanirrahim Allah S.W.T. S.W.T. Wa'ala S.W.T. Kama'as S.W.T. S.W.T. Ibrahim Wa'ala S.W.T. Ibrahim Wa'ala S.W.T. S.W.T. Wa'ala S.W.T. Muhammad S.W.T. 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 Kembalikan lagi kebertaan itu kepada kami Ampunlah segala dosa-dosa kami Yang kiranya bisa menjadi penghalang Bagi kami Untuk bisa beribadah dan taat kepadamu Ya Allah Jadikanlah anak-anak kami Generasi-generasi kami Generasi yang soleh dan solehah Menjadi dambahan umat Ya Allah Menjadi Para penghafal Quran Menjadi Anak-anak yang bisa membahagakan kami Ya Allah Di dunia wal-akhirah Yang menjadi Anak yang bisa Menghiasi mata kami Hati kami Di hadapanmu Ya Allah Dan semoga menjadi anak Yang sebagai pemberat Amal kebaikan kami Nanti di hadapanmu Ya Allah Tenantiasa kami Titipkan anak-anak kami Kepadamu Ya Allah Pendidikan anak-anak kami Halfalan anak kami Semoga Engkau Beli keberkahan Dan engkau Angkat dan kami Dan anak kami Dan keluarga kami Rabbana Dalamna Angkusana Wa ilham Tahu firana Wa tarhamna Lana kunana Minal khasirin Rabbana Hablana Min aswajina Wasyriyatina Kurata'ahin Wajaran Butakina Imama Rabbana Adina Mila Dungka Rahbah Wa ilana Mi amirina Rashida Allahumma Innaka Ta'alam Wa anha Dil Kulub Kodistamata Ala Mahabbatik Wal Kodala Do'atik Watawahadat Ala Da'awadik Watawahadat Ala Nusyati Shari'atik Masikillahum Rabbid Daha Wa Adimuddaha Wadihah Subulaha Wa Amla Ha Binurika Alladih Layah Wasyur Sudura Kedil Iman Dik Wajamin Tawakuli Alik Wa Iha Bimahribatik Wa Anishhala Allahumma Ja'alna Ya Allah Allahumma Ja'alna Allahumma Ja'alna Zuryatan Salihah Di Ahlil Ilmi Wa Ahlil Khair Wa Istiqamah Wa Ahli Quran Wa Ahli Sunnah Ya Allah Ya Rabbil Alamin Rabbid Ja'alna Mukimah Salati Wa Min Zuryati Rabbana Wa Taqabal Dua Rabbid Hablana Misalefin Rabbid Hablana Misalefin Rabbid Rabbid Hablana Misalefin Rabbana Babal Mina Inna Ka'adda Samil Ali Wa Tuba Alaina Inna Ka'adda Rabbid Rahim Rabbana Adina Fidih Hassanah Wa Fil Akhirati Hassanah Wa Kina Adab Binar Wajah 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 Jannata Ma'al Abar Wajah Fariah Subhan Rabbid Rabbid Izzati Am Yasifun Wassalamun Allahum Alhamdulillah Rabbid Alamin Al-Fatiha Assalamualaikum Warahmatullahi Wa 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 Semoga Dengan Ditambahnya Doa Tadi Bawa keberkahan Untuk kita Semua Ya Bunda Sudah Selesai Agenda Kita Saya Saku MC Mohon Maaf Apabila Ada Kata-kata Yang Salah Mau Baik Disengaja Maupun Tidak Disengaja Saya Mewakili Dari Ustada Binti Ustada Anis Saya Mohon Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Binti 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 Dipoto Sada Anis Kita Abadikan Ya Oke Dari Slide Pertama Dulu Senyum Manis Binti Ayo Bunda Bisa Dinyalakan Kameranya Saya Hitung Sampai Tiga Untuk Layar Yang Pertama Satu Dua Tiga Layar Yang Pertama Sekarang Untuk Layar Yang Kedua Satu Dua Tiga Oke Sudah Terima kasih Banyak Bunda Bunda Dan Baya Atas Waktunya Saya Mewakili Dari Sekolah Terima Kasih Banyak Selamat Beraktifitas Kembali Mohon maaf Atas Sudah Mencinta Waktunya Makasih Waalaikumsalam Terima Makasih Terima Makasih Terima Makasih Waalaikumsalam Mbak Amel Mbak Amel Mbak Amel Mbak Amel Jika